Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rizki yang berkat dan berlimpah ruang untuk sahabat semua Oke kali ini SMPTV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sariopoda Sanifaram 2024 Sariopoda Sanifaram adalah sebuah film India terbaru yang diperankan oleh aktor terbaik yaitu Nani Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa basi ini dia, alur ceritanya Di sebuah desa kecil Haidrabat, terdapat seorang anak remaja laki-laki bernama Chinu yang hidup bersama keluarga kecilnya yang sangat miskin Chinu merupakan seorang remaja yang pemarah dan selalu ia lampiaskan kepada orang-orang yang jelek di matanya Chinu tidak suka jikalau ada seseorang yang berani mengganggu keluarganya bahkan orang-orang terdekatnya Sementara itu ibunya tidak menyukai perbuatan serta sifat buruk yang dimiliki oleh Chinu Sehingga ibunya sempat meminta kepada Chinu untuk melupakan semua tentang hal buruk Kemudian membuangnya jauh-jauh dari kehidupannya Beruntungnya Chinu adalah anak yang penurut atas apa yang dikatakan ibunya dan kemudian ia berjanji Bahwasannya ia akan menahan amarahnya selama enam hari dalam seminggu Yang kemudian Chinu melampiaskannya hanya pada hari Sabtu terhadap orang-orang yang bersalah pada dirinya Seiring berjalannya waktu, ibunya Chinu yang sakit-sakitan telah meninggal dunia Yang kemudian membuat Chinu beserta saudara perempuannya yaitu Badra dan ayah tirinya San Karam bersedih Kini Chinu merasa kehilangan sekali karena ibunya lah yang selalu mengingatkan Chinu di saat apapun bahkan selalu membimbingnya untuk di jalan kebaikan Chinu sangat takut setelah kematian ibunya sifat serta perbuatan buruknya akan muncul dan tidak ada yang bisa mengendalikan hal tersebut Karena ibunya lah yang bisa membuat hati serta perasaan Chinu menjadi tenang jikalau ia berada di dekat ibunya Namun di saat itu Chinu sempat kesal dengan ayah kandungnya yang tiba-tiba saja datang dalam keadaan yang mabuk Dimana ayah kandungnya malah melempar mayat ibunya menggunakan sandal yang kotor Sontak Chinu yang merupakan anak laki-lakinya merasa tidak terima atas perlakuan sang ayah yang tercelah tersebut Dan setelah itu Chinu langsung mengambil sebuah kayu kemudian memukul ayah kandungnya dengan sangat keras hingga tewas di hari itu juga Ketika Chinu sudah beranjah dewasa terlihat ayah tirinya San Karam menyelinap masuk ke dalam kamar Chinu secara diam-diam Dimana ayahnya mengambil buku dairi milik Chinu yang selalu dirahasiakan oleh Chinu Yang kemudian San Karam pergi ke klinik dokter Fasuda yang merupakan ahli psikolog San Karam kemudian mengatakan bahwasannya kelainan yang dimiliki oleh Chinu belum juga hilang Dimana Chinu selalu menahan amarannya setiap hari dan menandai orang-orang yang bersalah terhadap dirinya Sehingga tibalah di hari Sabtu Chinu yang muruka langsung melampiaskan kemarahannya tersebut terhadap orang-orang yang melukai hatinya San Karam saat ini masih kebingungan untuk menghadapi Chinu yang terkadang tidak bisa dikendalikan Karena hanya ibunya lah yang bisa mengendalikan itu semua Namun ibunya kini sudah wafat Disama itu juga Chinu adalah anak yang sangat baik dan selalu menolong orang-orang yang ditindas Dimana pada waktu itu Chinu dan seorang anak laki-laki mengantar susu telah mendatangi tempat anak itu bekerja Seketika Chinu meminta pertanggung jawaban atas apa yang telah dibuat oleh bos anak tersebut Sehingga anak laki-laki tersebut mengalami luka yang katanya ia selalu disiksa dengan kejam Jika lo ia tidak menyetorkan uang dalam jumlah yang banyak Namun di saat itu Chinu hanya bisa terdiam Karena hari itu adalah hari dimana Chinu tidak boleh melakukan kekerasan Yang kemudian Chinu memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut Serta berjanji kepada anak laki-laki itu bahwa ia akan membantu anak laki-laki tersebut Dan keesokan harinya Chinu kembali dengan penampilan yang begitu menantang Lalu tanpa basa-basi langsung Chinu menghajar mereka semua tanpa mengatakan sepatah katapun Sehingga membuat mereka tertunduk kepada Chinu yang mereka kira adalah orang yang sangat lemah lembut Sementara itu San Karam dan Badra merasa sedikit kesal terhadap Chinu yang selalu mengambil tindakan yang sangat kejam Selain itu juga Chinu bekerja di sebuah bank dan dipekerjakan menjadi penagih hutang para riwayat yang meminjam uang di bank-bank itu Dimana Chinu bekerja sangat baik sampai-sampai bosnya menjadikan Chinu sebagai pegawai yang bekerja keras Namun di satu sisi orang-orang selalu menghindar dari kejaran Chinu Terutama para emak-emak yang telah meminjam uang di bank dalam jumlah yang sangat banyak Sehingga membuat Chinu terkadang pusing untuk menagihnya Namun Chinu tidak merasa lelah ataupun kecewa setelah bekerja di sana Karena Chinu mempunyai keinginan ingin membuat keluarga kecilnya menjadi bahagia Karena sebelumnya Chinu selalu membuat mereka kecewa terhadap Chinu Di satu sisi Chinu mencintai seorang wanita cantik bernama Kalu yang merupakan teman lamanya sejak kecil Chinu berusaha sebisa mungkin untuk mengumpulkan uang karena berniatan untuk menikahi Kalu Dimana Chinu sudah memendam perasaan sejak lama dan ketika sudah dewasa ia baru saja mengungkapkan perasaannya tersebut Sayangnya semangat juangnya telah dipatahkan oleh Kalu yang sudah dijodohkan oleh ayahnya dengan laki-laki lain Dimana Chinu sangat terlambat dalam mengungkapkan perasaannya terhadap Kalu Sehingga membuat Chinu menjadi prustasi karena ia merasa dihianati oleh si Kalu Dan pada suatu hari Chinu tiba-tiba saja menyekap suaminya Kalu yang merupakan guru sains di sebuah sekolahan Dikarenakan suaminya Kalu telah melecehkan siswinya sendiri dan di saat itu Kalu merasa sangat kecewa dan Tidak menyangka yang akhirnya Kalu menceraikan suaminya itu walaupun suaminya adalah seorang yang kaya raya yang berkehidupan sangat mewah Di kantor polisi terdapat polisi cantik bernama Caru Ta yang mana ia baru saja bekerja di kantor polisi tersebut untuk pertama kalinya Yang di saat itu Caru dihampiri oleh salah satu polisi bernama Kamalakar Yang akan memandu serta menemani Caru yang bekerja di hari pertamanya Terlihat Caru sangat senang sekali bisa diterima di kantor kepolisian tersebut Dimana Caru sudah memiliki banyak planning untuk mengamankan kota serta membuat seluruh masyarakat hidup dengan damai Namun dibalik itu semua Kamalakar menceritakan seorang komandan polisi yang menjadi kepala di kantor kepolisian tersebut bernama Daya Daya merupakan polisi yang sangat kejam dan tidak memiliki hati nurani terhadap sesama manusia walaupun ia adalah orang yang miskin Daya selalu saja menindas orang-orang miskin bahkan membuat seluruh warga di kota tersebut ketakutan ketika melihat kehadiran dirinya Di samping itu juga komandan yang merupakan seorang politisi ikut serta dalam kejahatan yang dilakukan oleh Daya Sampai-sampai terdapat beberapa penduduk yang tewas sebab kekejaman mereka Polisi Daya akan melakukan apapun demi semua keinginannya dipenuhi oleh beberapa penduduk Yang kemudian polisi Daya akan menyiksa mereka ataupun akan merenggut nyawa mereka jikalau mereka tidak menuruti semua keinginannya Dan sampai saat inilah kondisi kota tersebut semakin tidak terkendali Sehingga terdapat beberapa penduduk menjadi gelandangan akibat harta mereka dikuras oleh Daya Namun Daya selaku polisi tidak merasa bersalah dan mirisnya tidak ada yang berani melaporkan semua kejahatan Daya kepada kepolisian pusat Yang kemungkinan Daya akan ditindaklanjuti karena Daya tidak layak untuk menjadi seorang polisi Di hari kedua Caru bekerja, Caru serasa kasihan terhadap beberapa penduduk desa walaupun saat ini desa tersebut sudah berkembang maju Namun mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah Melainkan mereka malah mendapat penindasan dari seorang polisi yang semestinya mengamankan orang-orang Di saat itu Caru hendak memberikan secangkir minuman kepada salah satu tahanan yang disiksa Habis-habisan oleh Daya semalaman Tiba-tiba saja Daya yang merasa tidak suka langsung menghampiri Caru lalu memarahinya Sontak Caru pun langsung meminta maaf karena ia tidak mengetahui peraturan yang berlaku di kantor kepolisian tersebut Dan beruntungnya Kamalakar datang tepat pada waktunya untuk menjelaskan segalanya kepada Daya Bahwasannya Caru adalah pekerja baru di kantor kepolisian tersebut Yang akhirnya Caru pun dapat menghindar dari tekanan Daya yang hampir saja membuat Caru ketakutan Seketika Caru sangat kebingungan untuk menghadapi sebuah masalah yang telah dilakukan oleh orang dalam sendiri yaitu Daya Caru tidak bisa melakukan tindakan untuk melawan Daya yang pastinya jauh lebih kuat daripada Caru Sedangkan di satu sisi Kormanandam telah memanfaatkan kondisi tersebut Dengan menyuap semua penduduk dengan bahan sembako yang ia bagi-bagikan Dimana Kormanandam menginginkan para penduduk dapat memilihnya agar menang di pemilu yang sebentar lagi akan diadakan Yang akhirnya Caru mendatangi para penduduk yang selalu ditindas oleh Daya yang sangat kejam Caru kemudian mengatakan kepada mereka semua bahwa ia akan membantu mereka yang saat ini berkehidupan miskin gara-gara Daya Caru juga menyarankan kepada para penduduk agar melapor kepadanya jikalau Daya telah melakukan penindasan lagi Yang nantinya Caru akan gunakan itu sebagai laporan yang akan dikirimkan ke kantor kepolisian pusat Dan akhirnya para penduduk itu pun bahagia kembali berkat bantuan Caru yang baik hati Pada suatu hari Caru hendak pergi bersama Daya dengan mengendarai mobil Di saat itu Daya yang memundurkan mobilnya tidak sengaja menabrak sebuah mobil milik seorang wanita Yang kemudian wanita tersebut memarahi Daya yang tidak lihat-lihat dalam memundurkan mobilnya Lantas Daya langsung menghampiri wanita tersebut dengan menunjukkan wajah marahnya Dan merasa dirinya tidak bersalah Tiba-tiba saja Daya menabrak mobil wanita tersebut karena merasa tidak senang Di mana Daya telah dimarahi oleh seseorang untuk pertama kalinya yaitu wanita tersebut Sementara itu Cino yang ternyata berada di sana langsung menghadang mobilnya Daya yang ingin menabrak mobilnya untuk yang ketiga kalinya Cino kemudian memperingatkan Daya agar berperilaku sopan dengan orang yang lebih tua Dan selain itu juga Daya adalah seorang polisi yang pastinya dipandang oleh orang-orang di sekitarnya Beruntung Daya di saat itu tidak menunjukkan kemarahannya karena Cino belum mengetahui jelas siapakah Daya yang sebenarnya Di samping itu Caru kemudian mencoba membantu Cino yang di saat itu telah kehabisan bensin Caru kemudian menawarkan bantuan kepada Cino yang telah berbuat baik terhadap wanita yang tadi Yang kemudian mereka berdua pun memperkenalkan diri masing-masing dan terlihat sepertinya Caru memiliki perasaan terhadap Cino Caru sangat senang sekali dapat bertemu dengan seorang pria yang baik hati seperti Cino Dan begitu juga dengan Cino yang baru pertama kali dirinya dibantu oleh seorang wanita Karena dari dulu Cino sangat sensitif jikalau berdekatan ataupun beradaptasi dengan seorang wanita Dan kini Cino sepertinya memiliki perasaan terhadap Caru di mana sudah lama Cino belum berhubungan cinta Yang disebabkan oleh rasa trauma setelah ditinggalkan oleh Kalu yang sudah lama sekali ia cintai Ketika di rumah Cino membayang-bayangkan terus wajahnya Caru yang ia temui untuk pertama kalinya Cino kali ini tidak ingin memendam perasaannya sangat lama sehingga terjadi sebuah bencana seperti di waktu yang telah ia lalui Seketika Cino menceritakan semuanya kepada sang ayah bahwasannya ia sedang mencintai seorang wanita yaitu si Caru Yang mana Cino ingin segera mengungkapkan cintanya kepada Caru karena Cino sudah sakit trauma setelah memendam perasaan cukup lama Yang akhirnya Cino malah ditinggalkan terlebih dahulu oleh wanita yang ia sayangi Sontak ayahnya pun merasa senang karena Cino saat ini sedikit demi sedikit telah berubah Yang kemudian ayahnya mendukung percintaan mereka serta akan membantu Cino untuk mendapatkan Caru secepat mungkin Seiring berjalannya waktu mereka berdua sudah saling kenal dan terkadang mereka berdua pergi kemana saja selalu berdua Di mana mereka sudah saling mengerti bahwa mereka memiliki perasaan cinta yang belum mereka ungkapkan karena mereka sama-sama malu Yang kemudian mereka tetap menjalaninya saja sehingga membuat orang-orang ikut senang Di mana mereka berdua sedikit demi sedikit telah membantu orang-orang itu karena telah ditindas oleh daya yang sangat kejam Dan kini Cino sudah memikirkan bagaimana caranya untuk membantai habis daya Di samping itu juga Cino selalu menjaga Caru dari orang-orang jahat yang hendak mencelakainya Sehingga membuat orang-orang itu meminta maaf kepada Caru karena telah mengganggunya Sementara itu Caru tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut dan namun Caru tidak berani untuk mempertanyakannya kepada Cino Beberapa hari kemudian Kormanandam dan Govardhan mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kemenangannya setelah pemilu Terlihat di sana daya dan caru mendatangi pesta itu dengan maksud tertentu yang ingin ia sampaikan kepada Kormanandam Sementara itu Kormanandam tidak suka akan kehadirannya daya yang pastinya akan membuat Kormanandam kesal saja Tak lama kemudian daya beserta asistennya dan caru meninggalkan pesta tersebut dengan perasaan yang sangat kesal Dimana Kormanandam tidak memberikan pelayanan yang bagus atas kedatangannya daya di sana Yang akhirnya daya memutuskan untuk pergi ke komplek para penduduk yang selalu ia tindas Daya kemudian melampiaskan amarannya kepada salah seorang karena kesal dengan Kormanandam Yang ternyata telah memanfaatkan daya Sementara itu salah satu anak perempuannya telah terluka parah karena berusaha menyelamatkan ayahnya tersebut Setelah itu daya pergi dari sana tanpa memiliki rasa bersalah dengan apa yang telah ia perbuat Dan tak lama kemudian Chinoo yang mendengarkan hal tersebut langsung mendatangi mereka Chinoo kemudian bergegas melarikan mereka ke rumah sakit karena kondisi mereka sedang kritis Yang kini harus membutuhkan perawatan agar nyawa mereka selamat Di samping itu Chinoo dan Caru merenung berdua sembari memikirkan kondisi orang-orang yang selalu ditindas oleh daya Chinoo sangat tidak habis pikir dengan kelakuannya daya yang kini sudah melampaui batas Sementara itu Caru juga tidak bisa melakukan apapun yang dapat merubah daya menjadi lebih baik lagi Karena daya pastinya akan menghabisi Caru yang sudah berani-beraninya menasehatinya untuk berubah Tiba-tiba saja anak buah Narayana yang mengepung mereka berdua dan mengeroyok Chinoo dengan sangat brutal Dimana kedatangannya ingin membalaskan dendam kormanandam yang kini menderita dan telah masuk rumah sakit Beruntungnya di malam itu masih termasuk hari Sabtu dimana Chinoo bebas melakukan kekerasan Bahkan kekejaman sekalipun Yang kemudian Chinoo langsung membantai hatis mereka semua di depan Caru yang berdiri ketakutan Akhirnya mereka semua pun telah dibantai habis oleh Chinoo Dan seketika hari pun berganti membuat Chinoo tidak berani ingin melakukan kekerasannya lagi Di samping itu Chinoo menceritakan semua kelainan yang dimiliki olehnya Dan membuat Caru terheran-heran serta sedikit bangga Dengan Chinoo yang melakukan itu semua demi kebaikan dirinya dan orang lain di sekitarnya Selain itu juga Chinoo memiliki dendam tersembunyi terhadap Daya yang di waktu itu telah membuatnya marah Setelah pulang bekerja Caru menceritakan mengenai rencana jahatnya Daya Dimana Daya ingin membunuh Chinoo dengan sangat kejam dan telah membuat semua permainan untuk menjebak Chinoo Dikarenakan Chinoo sudah berani-beraninya menantang Daya untuk berduel hanya untuk menyelamatkan orang-orang miskin saja Dan selain itu juga Daya ingin mencelakai Korma Nandam karena pernah menghianatinya serta memanfaatkan Daya sebagai tangan kanannya Dimana Daya sangat kesal sekali dan merasa harga dirinya yang seharusnya dihormati malah kini diinja-inja oleh Korma Nandam Sontak amarah Chinoo pun semakin meluap-luap karena Daya sudah menjadi-jadi saat ini Dan seharusnya Daya sendirilah yang harus dibantai habis-habisan dan bila perlu tewas di tangan Chinoo sendiri Karena orang seperti Daya tidak patut hidup di dunia ini yang sudah menyebabkan masalah serta menindas orang-orang yang tidak bersalah Setelah itu Chinoo mengunjungi kediamannya Korma Nandam sembari membicarakan rencana untuk menjebak Daya Chinoo kemudian mengatakan bahwa Daya mencoba ingin membunuh Korma Nandam karena merasa sudah dihianatinya Di samping itu juga Daya telah melukai beberapa penduduk yang saat ini telah berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan Chinoo sangat tidak senang dengan Daya yang bertingkah semaunya sendiri Yang terkadang memaksa beberapa orang untuk memenuhi keinginannya Dan di saat itu pun Chinoo menyaksikannya dengan sangat jelas dengan kedua matanya sendiri Sontak Korma Nandam merasa terganggu akan kehadirannya Daya yang ingin mempermainkan hidupnya Dan akhirnya Korma Nandam ingin mengikuti apa yang telah Chinoo rencanakan untuk menjebak Daya yang jahat tersebut Keesokan paginya Chinoo hendak berangkat ke kantornya pagi-pagi Padahal niat awal Chinoo sebenarnya tidak kesana melainkan ia ingin mencari gara-gara dengan Daya Sementara ayahnya yang telah mengetahui akan hal tersebut langsung mengambil tindakan untuk mencegah kejadian itu Dimana ayahnya mencampurkan obat tidur ke dalam susunya Chinoo yang di saat itu telah Chinoo minum Dan akhirnya ayahnya pun berhasil menggagalkan niat buruknya Chinoo yang ingin membuat Daya semakin marah saja Karena ayahnya tidak ingin melihat Chinoo terluka Karena ayahnya sangat kesal sekali terhadap Daya yang sangat kejam tersebut Di sisi lain terlihat anak buahnya Narayana sedang kebingungan Karena Narayana telah meninggal di hari itu juga Mereka semua berasumsi ingin membunuh Chinoo yang sudah membuat bos mereka tewas Dimana pada waktu itu Chinoo telah menghajar bos mereka habis-habisan Hingga masuk ke rumah sakit dan kondisinya sangat kritis Karena dengan itulah mereka dapat membalaskan dendam atas kematian bos mereka yang sangat mengenaskan itu Kini mereka akan mencari Chinoo kemanapun juga asalkan Chinoo mati di tangan mereka Di malam harinya mantan kekasihnya Chinoo yaitu Kalu mendatangi kediaman Chinoo dalam kondisi yang hamil besar Di sana Kalu menceritakan penderitaannya setelah menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya itu Yang saat ini juga Kalu sudah bercerai dengan laki-laki itu dan sedang mengandung anak pertamanya Kalu kemudian meminta kepada ayah Chinoo untuk membantunya Karena kini tidak memiliki siapapun untuk dimintai pertolongan Yang akhirnya ayahnya Chinoo pun menuruti permintaannya Kalu Namun harus menunggu keputusan dari Chinoo terlebih dahulu Karena Chinoo sampai saat ini belum tersadarkan diri setelah ayahnya beri sebuah obat tidur Tiba-tiba saja anak buah Narayana menggerebek kediaman Chinoo dengan sangat brutal Di mana mereka mendobrak pintu rumah mereka yang dikunci sangat rapat Yang akhirnya puluhan anak buah Narayana pun berhasil masuk ke dalam dan ingin membunuh Chinoo di malam itu juga Di saat itu mereka ingin membunuh Chinoo seketika Chinoo terbangun dari pingsannya Kemudian langsung membantai habis mereka semua hingga kewalahan Sementara itu Chinoo kaget akan kehadirannya Kalu yang saat itu sudah mengandung sangat besar Chinoo kemudian bertekad ingin mengalahkan mereka semua demi menyelamatkan Kalu beserta ayahnya yang tidak bisa melawan Yang akhirnya puluhan anak buah Narayana dapat dihabisi oleh Chinoo yang sangat tangguh Dan kebetulan di malam itu masih terhitung hari Sabtu yang membuat Chinoo bebas dalam melakukan kekerasan Dan setelah itu mereka langsung melarikan Kalu ke rumah sakit karena kondisinya saat ini tidak membaik Di sisi lain polisi Daya pergi ke sebuah bar dengan tujuan untuk membunuh Korma Mandam Yang berada di sana Di saat itu Daya berpenampilan berbeda agar tidak dicurigai anak buahnya Korma Mandam Daya kemudian perlahan mendekati Korma Mandam yang sedang duduk santai di bangku VIV Sayangnya di saat itu penembakan Daya digagalkan oleh Chinoo yang tiba-tiba saja berada di sana dengan memakai penutup wajah Namun di malam itu waktu kekerasan Chinoo sudah habis yang menyebabkan Chinoo tidak bisa berkutik dengan apapun Chinoo dengan cepat langsung memindahkan Korma Mandam ke tempat yang aman agar selamat Seketika Chinoo berpikir kata-katanya di mana ia akan melanggar aturannya sendiri apabila terdapat masalah yang mendadak Yang akhirnya Chinoo nekat untuk membunuh Daya agar tidak beresahkan orang-orang Terlihat Chinoo dengan sangat ganas membantai Daya habis-habisan tanpa sepengetahuan Daya Chinoo di saat itu berjanji pada dirinya sendiri akan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah Itu dari tindasan orang-orang yang kejam Karena di saat itu orang-orang itu sampai memohon-mohon kepada Chinoo agar bisa menolong mereka Dan tak lama kemudian Daya akhirnya tumbang di tangan Chinoo yang sepertinya Daya tewas di malam itu juga Sepontan salah seorang pria pergi ke kompleknya dengan sangat bahagia sembari mengatakan Bahwa Daya telah tewas di tangannya Chinoo yang menjadi pahlawan mereka Sontak orang-orang itu pun beserta yang lainnya sangat senang sekali karena penindasan tidak akan menimpa mereka lagi Setelah menyelesaikan semua masalah yang menimpa mereka semua akhirnya hidup damai dan bahagia seperti semula lagi Dimana Chinoo beserta Ayah dan Bahdra menerima Kalu yang tidak punya siapapun untuk tinggal di rumah mereka Dikarenakan Chinoo merasa kasihan dengan Kalu yang sedang mengandung sangat besar sekali Sehingga tidak tega melihatnya untuk hidup sendirian Terlihat Chinoo seperti memiliki perasaan lagi terhadap mantan kekasihnya Kalu saat ini Chinoo tidak bisa melupakan cintanya terhadap Kalu yang sudah tertanam sejak di usia remaja Yang kini Chinoo sangat bahagiakan kehadirannya Kalu di kehidupannya Dan membuat Chinoo tidak lagi terasa hampa walaupun ia sudah memiliki kekasih baru yaitu Caru Namun Chinoo saat ini masih mempertimbangkan itu semua untuk memilih antara Kalu ataupun Caru yang baru ia kenal Beberapa hari kemudian, Kormanandam kedatangan tamu yaitu Daya yang ternyata masih hidup dan hanya mengalami luka-luka saja Kormanandam sempat kaget karena sebelumnya Daya telah dikabarkan telah tewas di tangannya Chinoo Yang sampai saat ini belum diketahui oleh Daya karena di waktu itu wajahnya Chinoo tertutup oleh sebuah masker Seketika Kormanandam tidak sengaja keceplosan dengan mengatakan bahwasannya yang telah menghajar Daya di waktu itu adalah Chinoo Yang mengenakan sebuah kain Karena di malam itu Chinoo sempat menyelamatkan Kormanandam yang ingin ditembak oleh Daya Kormanandam kemudian memarahi Daya yang hampir saja membuatnya tewas di waktu itu dengan beranggapan bahwa ia telah menghianati Daya Sontak Daya terkejut seperti tidak menyangka bahwa yang telah membuatnya seperti ini adalah Chinoo Daya kemudian berfikir-fikir lagi dengan perasaan yang tidak yakin karena di awal ia bertemu Chinoo nampak orang yang sangat cupu Dimana Chinoo di waktu itu tidak melakukan perlawanan apapun ketika Daya hampir memukulnya Kini Daya berasumsi bahwa dirinya sendiri yang akan mencari pria yang berkain merah itu sendiri Karena tidak percaya akan ceritanya Kormanandam Setelah itu Daya pergi mengunjungi kantor kepolisian dan membuat para polisi di sana terkejut termasuk Caru Dimana Daya dikabarkan telah tewas dibunuh oleh Chinoo Daya kemudian memasuki kantor kepolisian tersebut sembari menanyakan satu persatu mereka Mengenai pria yang menutupi wajahnya dengan kain merah Yang tadi malam telah menghajar Daya hingga babak belur dan kini Daya sangat ingin melihat orang tersebut Namun di saat itu tidak ada satu orang pun yang mengatakan termasuk Caru Dimana mereka tidak ingin melihat Chinoo dalam masalah besar dan berhadapan lagi dengan Daya Yang saat ini sepertinya tambah mengganas Dan tak lama kemudian Chinoo pun tiba di sana dengan berpura-pura untuk melaporkan sebuah kasus yang ia alami Sementara itu Daya tiba-tiba saja menghampiri Chinoo dengan meyakinkan bahwa memang benar Chinoo pelakunya Sampai-sampai Chinoo dimasukkan ke dalam sel penjara dan akan Daya siksa sampai Chinoo mengatakan yang sebenarnya Akhirnya Chinoo buka suara dimana Chinoo mengatakan bahwa bukan dialah pelakunya Chinoo juga mengatakan bahwa ia akan membantu Daya untuk mencari pelaku itu yang seolah-olah Chinoo bersekompol dengannya Beruntungnya Daya langsung mempercayai perkataan Chinoo dengan seketika Karena Daya benar-benar ingin menangkap pelaku tersebut Di samping itu Daya mengajak Chinoo ke komplek orang-orang yang biasa ia tindas Di sana Daya memerintahkan semua anak buahnya untuk menyiksa mereka Sampai mereka mengatakan siapa sebenarnya pria yang menjadi pahlawan mereka itu Namun mereka semua tidak ada yang berani mengungkapkannya Dan begitu juga Chinoo yang tidak berani mengakui dirinya yang sebenarnya Karena ia tidak ingin berhadapan dengan Daya langsung yang nampak sangat tangguh Selain itu juga Chinoo tidak berada di hari dimana ia bebas melakukan kekerasan sesuka hatinya Yang kemudian Chinoo hanya bisa memandangi orang-orang yang dipukuli dengan membabi buta dan sangat kejam Sehingga kemudian membuat beberapa orang terluka sangat parah dan membuat para anak kecil di sana ketakutan Yang akhirnya Chinoo akan mencoba dengan cara lain untuk mengakui dirinya sekaligus membantai Daya untuk yang kedua kalinya Dimana Chinoo kali ini menginginkan Daya tewas langsung di tangannya dengan sangat mengenaskan Agar Daya bisa mencicipi penderitaan orang-orang yang ia tindas Di malam harinya Chinoo dan ayahnya sedang duduk termenung sembari memikirkan Chinoo yang belum juga mengaku di hadapan Daya Di saat itu Chinoo mengatakan bahwasannya ia sebenarnya ingin mengungkapkan semuanya kepada Daya serta ingin menyelamatkan orang-orang tersebut Namun saat ini Chinoo belum mempunyai nyali untuk melawan Daya untuk yang kedua kalinya Dan karena itulah menjadi sebab Chinoo tidak bisa melakukan apapun untuk keselamatan orang-orang yang kini dalam bahaya Seketika ayahnya langsung menasihati Chinoo bahwa Chinoo harus mengungkapkan semuanya Jikalau Chinoo tidak mengungkapkannya juga maka orang-orang terdekat atau tersayang Chinoo akan menghilang menjadi korban Selain itu juga Chinoo pernah berjanji kepada ibunya di waktu itu bahwa Chinoo akan melindungi siapapun walaupun nyawa taruhannya Sementara itu ayahnya sangat yakin sekali bahwa Chinoo bisa melakukannya dan memastikan bahwa Chinoo akan menang dalam pertandingan melawan Daya Akhirnya Chinoo membulatkan rencananya dan nekat ingin mengatakan semuanya kepada Daya secepat mungkin Di sisi lain terlihat Daya membawa Caru ke komplek orang-orang yang miskin itu Di sana Daya menyiksa Caru dengan sangat kejam sampai Caru terluka parah dan tidak sadarkan diri Beruntungnya Chinoo yang mendengar hal tersebut langsung bergegas ke sana untuk menyelamatkan Caru dan yang lainnya Namun di saat itu Chinoo malah dihajar habis-habisan oleh Daya karena di saat itu juga Chinoo tidak bisa melakukan apapun lagi Yang akhirnya Chinoo pun tergeletak di sisi Caru yang tidak lagi sadarkan diri yang membuat Chinoo menjadi sangat sedih Daya kemudian mengatakan bahwasannya ia telah mengetahui bahwa Chinoo lah pria yang telah menghajarnya di waktu itu dan menutupi wajahnya dengan kain merah Seketika Daya langsung memerintahkan orang-orang miskin itu untuk menyaksikan dengan jelas Di mana Daya ingin membunuh Chinoo pada malam itu juga Di hadapan orang-orang miskin itu yang sudah menganggap Chinoo sebagai seorang pahlawan Namun sebelum itu Daya ingin menyiksa salah satu gadis kecil terlebih dahulu agar suasana di malam itu semakin menegangkan Di saat Daya hendak menginjak gadis itu tiba-tiba saja Chinoo bangkit dari keterkaparannya dan menyelamatkan gadis kecil tersebut Chinoo kemudian menghempaskan Daya hingga terpental sangat jauh dan kemudian membuat Daya semakin marah Alhasil di malam itu pun terjadilah sebuah pertempuran antara orang-orang miskin melawan anak buahnya Daya Sedangkan Chinoo yang kembali gagah menantang Daya untuk duel maut di tengah-tengah pertempuran itu Yang akhirnya Daya beserta anak buahnya pun kalah dibantai habis oleh Chinoo beserta orang-orang miskin pemberani itu Dan setelah itu Daya dibawa oleh rekannya Kormanandam yaitu Gopardam ke suatu tempat Yang di sana Gopardan langsung menembak Daya hingga tewas Karena sudah membuat Kormanandam tewas Dan setelah itu pun para penduduk miskin itu pun hidup damai dan bahagia Beberapa hari kemudian di kediaman Chinoo sedang mengadakan acara untuk menyambut kelahiran anaknya Kalu Dimana Kalu kini telah menjadi sebagian keluarga Chinoo tanpa harus menikah dengan Chinoo Karena di saat itu Chinoo akhirnya mengungkapkan perasaan yang paling dalam Kemudian akan segera mungkin menikahi Caru agar mereka bisa menjadi sepasang suami dan istri Yang hidup bahagia dan damai Dan film pun selesai Baiklah sahabat itu alur cerita film pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh